Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan mereview salah satu anggrek bulan spesies yang sedang mekarindah. Sangat-sangat mempesona. Sangat-sangat indah kawan. Nah, di hadapan kita saat ini ada anggrek palainopsis yang berasal dari negara tetangga kita. Ini adalah anggrek palainopsis sileriana, merupakan anggrek spesies yang berasal dari Pilifina. Tepatnya habitat dari anggrek palainopsis sileriana ini adalah dari kepulauan Luzon dan sekitarnya. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, anggrek palainopsis sileriana ini memiliki warna dasar ungu muda dengan kombinasi ada total-total pada sepal, petal, maupun labelumnya dengan warna total ungu tua. Sehingga menghadirkan warna yang sangat memikat, sangat indah, sangat memanjakan mata kita kawan. Saya sangat-sangat merekomendasikan kawan-kawan untuk bisa memiliki anggrek palainopsis sileriana ini. Kenapa? Setidaknya ada tiga keistimewaan dari anggrek palainopsis sileriana ini. Apa itu? Yakni yang pertama, anggrek palainopsis sileriana ini memiliki warna daun yang unik kawan ya. Sangat-sangat unik. Ya, warnanya hijau. Hijau loreng seperti seragam tentara ya kawan. Nah, selain itu, pada bagian belakangnya ini berwarna ungu. Jadi, untuk anggrek palainopsis sileriana ini, selain indah tampilan warna bunganya kawannya, juga indah tampilan warna daunnya. Jadi, ketika anggrek ini belum berbunga pun, mata kita masih akan senantiasa dimanjakan oleh keindahan warna daunnya. Ya, setahu saya, sampai saat ini barangkali untuk anggrek palainopsis spesies, hanya ada tiga ya kawan yang memiliki warna daun yang loring seperti ini. Yakni yang pertama ini, palainopsis sileriana. Kemudian yang kedua ini, ada palainopsis tuartiana, sama dari Filipina juga. Kemudian yang ketiga, palainopsis celebensis dari Sulawesi. Nah, jadi sebelum kita menyaksikan anggrek ini berbunga, setidaknya mata kita sudah disajikan dengan pemandangan indah dari daunnya kawan. Itu keistimunan yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni anggrek palainopsis sileriana ini sangat mudah sekali untuk berkembang biak secara vegetatif. Selain, anggrek ini pun bisa berkembang biak secara generatif melalui pembuahan pada bunganya. Nah, anggrek palainopsis sileriana ini, yakni sangat mudah untuk tumbuh keiki. Hanya saja barangkali berbeda dengan anggrek palainopsis jenis lainnya, yang biasanya tumbuh tunas pada bagian pangkal batang ya kawan. Nah, tetapi untuk palainopsis sileriana ini, tumbuh tunas atau keikinya, yakni pada ujung-ujung tangkai bunganya. Nah, seperti ini. Selain anggrek ini berbunga ya kawan, di saat yang bersamaan, anggrek ini pun menumbuhkan keikinya. Nah, sehingga kita cukup sekali saja memiliki atau membeli anggrek ini. Selanjutnya, tinggal kita panen keiki-keikinya. Kemudian, keistimewaan yang ketiga tentunya, yakni anggrek palainopsis sileriana ini termasuk anggrek bulan yang sangat adaptif pada kondisi ekstrim. Atau dengan kata lain, anggrek ini dapat kita tanam secara full sun dan full rain. Barangkali berbeda dengan anggrek-anggrek hibrid yang kurang tahan terhadap pakmas yang ekstrim. Tetapi untuk palainopsis sileriana ini, dia mampu kita tanam secara full sun karena anggrek ini memiliki tebal daun yang cukup tipis kawan ya. Sehingga dia mampu menahan penguapan yang ekstrim. Kemudian, selain itu, anggrek ini memiliki akar yang sangat keras kawan ya. Nah, ini akarnya sangat keras kawan ya. Nah, itu dia. Sehingga dia bisa bertahan dengan kondisi minim air. Nah, barangkali inilah tiga alasan kawan-kawan wajib memiliki anggrek palainopsis sileriana ini. Nah, barangkali sambil di sini dulu review singkat kita untuk anggrek spesies yang berasal dari Filipina ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktifitas.